Pemirsa, meskipun utang pemerintah ini bertambah hingga akhir Maret 2023, kamun perekonomian domestik diakini masih cukup kuat dan solid terhadap guncangan ekonomi. Tubuhnya, konsumsi geluh rumah tangga dan investasi menjadi pilar kuat perekonomian di dalam negeri. Tingkat inflasi di hampir seluruh negara mengalami kenaikan dan relatif jauh di atas suku bunga acuan. Inflasi sering terjadi hingga membuat gejolak perekonomian global, sehingga dapat memukul perekonomian cukup tajam pada tahun 2023. Risiko global termasuk tekanan di sektor keuangan, potensi krisis utang yang membesar di berbagai negara, serta adanya fragmentasi geoekonomi, membuat IMF menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini, yaitu sebesar 2,8 persen year on year. Perekonomian global pun tahun ini melambat. Meski outlook global melambat, perekonomian Indonesia diperkirakan termasuk salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. Bahkan, IMF memproyeksikan Indonesia tumbuh di angka 5 persen pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, prospek perekonomian domestik, baik dari sisi produksi maupun konsumsi, masih cukup kuat, didukung kinerja APBN yang terjaga hingga kuartal pertama 2023. Sama hal ini Indonesia dalam konteks bahwa pertumbuhan ekonominya momentum masih terjaga, semua indikator menunjukkan tren yang membaik, dan ini juga dipengaruhi oleh kinerja APBN, dan APBN juga tetap kita jaga untuk tetap memiliki kinerja, dan juga posisi yang baik. Itu adalah sesuatu yang harus kita jaga dan kita syukuri sekaligus. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan terus mendengar masukan-masukan dari masyarakat dalam memformulaskan kebijakan yang baik, menciptakan suatu kepastian, pemulihan ekonomi, dan juga transformasi ekonomi tadi yang seperti disampaikan. APBN fiskal akan terus kita jaga untuk responsif, fleksibel, dan juga untuk melayani masyarakat. Outlook pertumbuhan ekonomi domestik 2023 dinilai sangat kuat, solid dan relatif stabil yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Bahkan Kementerian Keuangan yakin, ekonomi domestik tumbuh positif dan stabil di triwulan 1 2023. Dari Jakarta, untuk IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.